Asian Paragames 2022 Event olahraga di Pabel terbesar se-Asia Tenggara Asian Paragames 2022 30 Juli sampai 6 Agustus Live di iNews Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada Dan pemirsa yang ada di Masjid Ashifah Hari ini kita akan mendengarkan tausiyah Dari guru kita Ustaz Zamroni Anas Insya Allah beliom akan membahas tema Bahaya memakan harta yang haram Silahkan guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini seragamnya cakep-cakep banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai Allah menyatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Lanjut Terus Ada yang kurang ngopi kayaknya Para bapak lanjutin ayat ini Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillah rajin ngaji Ini rajin ngaji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjut Harta kekayaan yang kita miliki itu Usahakan sebersih mungkin Saya yakin ibu-ibu pak Beliau pandai mencari duit Carilah istri yang rajin cari duit Bagaimana maksudnya Masuk kamar Kantong baju bapaknya Dirogoin Ada duitnya enggak? Tau aja katanya Makanya cara mencari harta yang halal Ni'mat Agar dimakan juga ni'mat Terasa nyaman Untuk anak keturunan kita Rasanya ni'mat ketika Cara mencari hartanya halal Sangat-sangat diindahkan Allah melarang Ketika kita mencari harta Dengan cara yang batil Bismillahirrahmanirrahim Sepi Wala takkulu Amwalakum Bainakum Bilbatil Alhamdulillah Saya kabulkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada sebuah hadis Rasulullah Menyatakan Ada dulu zaman Bani Israel Ada orang yang rambutnya panjang Kemudian kotor Hitam Gede Hidup lagi Dia itu Apa namanya Badannya kotor Sambil berdoa Ya Rab Ya Rab Ya Rab Tapi apa kata Nabi Wa mat'amuhu haram Wa malbasuhu haram Makanannya haram Hartanya haram Pakainya haram Fa'ayna yustajabu Kalau demikian bagaimana mungkin Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini bahaya Makan harta yang haram Doanya itu Tidak dikabulkan Allah Mau doanya dikabulkan Allah Maka cari silahkan harta yang halal Biar halal asal berkah Amin Yang lebih bagus lagi Biar banyak asal halal Begitu ya Biar halal asal banyak Apa biar banyak asal halal Alhamdulillah Pak Istri ibu Istri bapak ini Apa bu Suami bapak ini Kadang kita suka ngedumel Alhamdulillah Banyak syukur sih Alhamdulillah Suami saya sehari gajinya 5 juta Alhamdulillah Eh besok Alhamdulillah Suami saya gajinya 5 ribu Alhamdulillah Kelain alhamdulillah Tadi kan Sekarang Alhamdulillah Ya Allah Ini sangat-sangat ironis Kalau kita tidak bersyukur Kepada Allah Tentang hasil Dari sang suami yang halal tadi Maka tadi Bapaknya sudah berhasil Mengelaksanakan pekerjaan Dengan cara yang halal Ibu syukuri Alhamdulillah Bapaknya suka Sudah hari ini Mendapatkan yang tidak Seperti kemarin Ibu syukuri Alhamdulillah Itu Seneng ya Kayaknya ya Ya Pak ya Hari ini dapat 5 juta Seneng gak Pak? Alhamdulillah Besok dapat 10 juta Halal lagi Alhamdulillah Allahu Rabbi Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun berada Ada orang Tambun Selatan Sini ada? Gak ada ya? Ada? Oh ada Ada Orang berbes Ada berbes Kampung ngenyong Kampung ngenyong Jakarta Mukidul Ada Jakarta Mukidul Dan seluruh Pemirsa di seluruh Indonesia Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Orang yang memakan Harta haram Bahayanya Dia itu Suka sakit-sakitan Mohon maaf Seandainya Kita itu pernah Sakit-sakitan Sekian lama Coba dipikir-pikir Barangkali pernah ada Sesuatu yang salah makan Barangkali pernah ada Sesuatu yang salah ambil Mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Serta kita bertawabat kepadanya Insya Allah Yang seperti itu Allah ridhoi Kemudian kita akan Senandiasa mendapatkan Kesembuhan Dari Allah Akan penyakit kita tadi Amin Ya Rabbul Alamin Itu cara Atau efek Dan bahaya Dari orang yang makan Harta haram Jawa'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kita juga perlu Hal-hal seperti ini Harus kita syukuri lagi Orang yang makan Harta haram Ini suka ibu-ibu Di kampung saya ya Di kampung saya Ada ibu-ibu ke pasar Belanja Belanja sayur rasem Pasti penjualnya lagi munduk begini Ngambil melinjok Di kampung siapa? Kampung saya Kampung saya Oh disini gak ada Alhamdulillah Melinjok diambil Padahal walaupun cuma satu biji melinjok Ketika dimasak Dimakan sama sekian banyak Anak kita Menjadi haram semua Sesuatu yang haram Kita makan Hasilnya diambil dari hal-hal yang haram Maka api neraka yang sangat pantas Untuk melalapnya Baca tasbih Biar harta kita halal Subhanallah Walhamdulillah Walailaha illallah Wallahu akbar Dua kali lagi Dua kali lagi Subhanallah Walhamdulillah Walailaha illallah Sekali lagi Subhanallah Walhamdulillah Walailaha illallah Walallahu akbar Walha hawla Walha quwata Illa Billahi Al-Ali Al-Abir Insyaallah Tabarakallah Begitu luar biasa Bapak Zamroni Telah menyampaikan Banyak hikmah Kepada kita semua Sebelum Kita berakhir Di segmen ini Keliatannya Ibu-ibu Udah siap Mau bertanya Mana orangnya Mau bertanya Silahkan Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bunda Saya Ibu Mulyati Dari Majlis Al-Azikro Mau bertanya Pak Ustadz Al-Azikro itu mana ya RT5 Oh iya Ada Al-Azikro yang lain disini Oh iya silahkan Ketika kita mempunyai Harta haram Lalu kita sedekahkan Sebagian Atau kita amalkan Apakah Harta itu akan menjadi halal Saya mohon penjelasannya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Guru Masya Allah Pertanyaannya Kadang-kadang Orang itu Banyak yang begitu Sehingganya Mereka umroh Duitnya Dari hal yang haram Yomroh Penjelasannya Guru Baik Saya jelaskan Mari kita sama-sama belajar Mudah-mudahan Allah beri manfaat Dan sekali lagi Semoga Allah hindarkan Dari sesuatu yang haram Untuk kita semua Ada sebuah hadis Dalam kitab Tambihul Hufilin Karya As-Syeh Al-Imam Al-Fakih Abu Lais As-Simarqundi Ada yang bilang As-Samarqundi Apa katanya Rasulullah Mengatakan Maniktasaba Malan Min Ma'tham Fatasoddakubihi Awasolabihi Rohman Awanfakuhu Fisabilillah Fajamallahu Dhalika Kullah Wa'ulkiyah Finnar Atau Wa'alko Finnar Kalau Wa'ulkiyah Berarti Mabni Majhul Kalau Wa'alko Berarti Mabni Maf'ul Fa'ilnya Kepada Allah Subhanahu Wa'ata'ala Wah ini Gak Pakalan Paham ini Udah Dengarin aja Nahu Nahu Apa itu Artinya Siapa Orangnya Kata Rasulullah Yang Mencari Hartanya Dari Yang Haram Ma'tham Dosa Fatasoddakubihi Kemudian Bersodakuh Untuk Pembangunan Masjid Atau Awasolabihi Rohman Atau Bersilaturahim Kasih Kepada Siapa Saudara Kita Atau Yang Ketiga Awanfakuhu Fisabilillah Atau Dia Infakkan Di jalan Allah Fajamah Allah Kumpulkan Semua Boleh Silahkan Tapi Nanti Suatu Ketika Di akhirat Dia dilemparkan Kedalam Neraka Na'udh Na'udh Terima Terima kasih Guru Begitu Luar biasa Pembahasan Beliau Mudah-mudahan Kita Semua Bisa Mencari Nafkah Dengan Jalan Yang Halal Amin Setelah 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 Kita Akan Ngaji Bersama Ustadz Munawir Ngacir Jangan Kemana-mana Tetap Di Cahaya Hati Indonesia Terima kasih